Intro Kembali bersama dengan saya dalam program spesial Ngopi bareng, ngobrol pintar ya Hari ini kami berada di rumah Pak Haji Robi Trianto Di luar studio, sekalian juga jalan-jalan Di penghujung tahun baru, 2022 Inilah hebatnya kalau jadi seorang DPR Bisa dijumpai atau bisa diwawancarai meskipun ada di rumah Nah ini dia Beliau bersedia kami bisa berbincang-bincang terkait tentang kegiatan sekutar Dewan DPRD Kota Probelinggo Meskipun ada di rumah Selalu siap Ini Pak Robet Punya profil yang luar biasa Bisa memberikan kesempatan kepada kami hari ini Oke Kita langsung coba wawancara dengan Pak Robet Yang sudah memberikan kesempatan kepada kita Untuk bisa berbincang-bincang di taman Ini saudara bisa melihat ini adalah lokasi kosong Yang memang disiapkan oleh Pak Robet Untuk kalau acara agenda kegiatan untuk menjumpai konstituen Ya namun kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Robet Apa kabar Pak? Baik Bang Selamat sore Selamat sore juga Khusus sebagai semua warga Kota Probelinggo Saya Pak Robet Dianto dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Terima kasih Ini Pak Robet ini luar biasa ini Meskipun ada di rumah Kami masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berbincang-bincang ini ya Memang seperti itu Pak Robet? Iya Bang Jadi begini Apa kegiatan seperti kayak begini harus di kantor saja? Kita itu dari rakyat untuk rakyat Ini apa? Kalau kita itu tidak mungkin punya kantor kalau tidak ada rakyat Ini jawabannya Jadi rakyat itu nomor satu Karena yang memberi kantor saya ini rakyat Jadi rakyat kita dahulukan Baru nanti kita punya kantor Nah kalau dibalik ini susah Ditemui rakyat alasannya ke kantor Saya balik Gara-gara masyarakat Akibat masyarakat mendukung saya Akhirnya saya diberi kantor sama masyarakat Seperti ini ya Ini ya Meskipun di luar jam dinas Di penghujung tahun Ternyata masih bisa ini Bisa memberikan kesempatan Kita bisa berbincang-bincang terkait Kegiatan kedewanan Baik Pak Robet terima kasih Di penghujung tahun saya lihat Selain sebagai fraksi P3 Juga sebagai anggota komisi 3 ini Ini saya lihat sidaknya jalan terus ini Iya Bang Karena begini Kita banyak agenda juga di luar yang harus kita kerjakan Kebetulan Kita ini inspeksi mendadak Memang tidak ada UBD yang kita libatkan Namanya saja sidak Kalau UBD dilibatkan bukan sidak namanya itu Jadi kita Ujuk-ujuk Moro-moro Nah itu langsung ke lokasi Ternyata Banyak pekerjaan yang Ya Allah kalau boleh dikatakan Amburadun Banyak yang belum selesai pada waktunya Padahal meskipunnya harus selesai ya Ya harus selesai Rakyat lagi yang dikorbankan Kasian rakyat ini Saya lihat ini di penghujung tahun ini Roadshow kayaknya komisi 3 itu Dari beberapa hari ini Proyek apa saja yang sempat disidak ini Dalam penghujung tahun ini Bisa disebutkan Pak? Ya seperti Bukes Mas Ketapang Bukes Mas Ketapang Terus seperti apa itu Road race yang di GOR Mana itu Mas Trip Mas Trip Seperti apa Geradak Cerang Seperti Jalan Maramis MBP Alun-Alun DLH Terus Gisnaker Ya saya ingat saya mungkin 8 instansi Yang disidak kemarin ya Baik Pak Robert Saya yang disidak kemarin Rata-rata Sudah jatuh tempo Kayaknya ini ya Ya itu Bang Saya juga berpikir Saya sudah menekankan Berkali-kali Saya dikerja di Dewan Insya Allah Sudah hampir 10 tahun Alasannya klasik Tolong Mas Tolong Pak Ini khusus yang mempunyai Pekerjaan Awal tahun Seperti 2023 Ini harusnya Sudah dipersiapkan Di edit Dan sebagainya Pasti alasannya klasik Mepet Mau tahun anggaran tutup Dilaunching Saya itu hiran Kok mulai dulu Begitu Terus Akhirnya begini Akhirnya begini Seperti yang lucu lagi Itu maramis Saya sudah menyampaikan Ke PU Nututi tak itu Bu Nututi tak itu Mas Nututi 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 Ya anggaran 3M Diturunkan jadi 2M Mungkin katanya Ya terpaksa tetap Nggak nututi lagi Pokoknya Parah sekarang Saya capek sebetulnya Anu Apa Juga rekanan Kasian Kasian apa Waktu yang sangat Mepet Yang ditentukan Sama pemerintah Akhirnya rekanan Ingin makan Nah ini sebetulnya Cuma urusan perut Buat ini Ingin makan Ingin bekerja Ingin makan Nah tapi Kalau memang sudah Nanti terkendala Dengan waktu Ya akhirnya Nggak makan juga Karena sudah Kena Tenda Kena Klaim dan lain Sebagainya Ya marilah Itu bukan tugas Dewan saja Sebetulnya Wartawan dan Masyarakat Tolong Juga dibantu Menyampaikan Bagaimana Kiat-kiat Kedepan Jangan begini Baik Pak Robert Ini saya lihat Ada salah satu Fasum Boleh dibilang Ini ikon Probolinggo Dan publik Alun-alun Kota Probolinggo Ini tinggal Menghitung hari Ini kita Ada di penghujung Tahun Biasanya menjadi Tempat perayaan Ini Sepertinya tidak Selesai itu Pak Robert Alun-alun Itu kemarin Kita sidak Kesana Progresnya itu 98% Jadi kecil-kecil Tinggal yang kecil-kecil Seperti Apa ya Bendang-bendangan Kemarin juga Kita tekankan Ke Konsultan Perencana Pengawas Tolong Mas Ini ditekan Supaya ini Cepat selesai Agar denda-dendanya Rekanan Biar tidak membengka Yang terpenting Bukan denda Biar bisa Cepat Dinikmati Sama masyarakat Jadi Ini Muaranya Ini ya tetap Muaranya Karena memang Terlambat Melonsing Ini bisa jadi Catatan tersendiri Bagi Komisi Tiga Sudah Sudah kita catat Bolak-balik Sudah Berarti banyak Catatannya ini Pak Robert Sudah Seperti Ini contohnya Marami saja Contohnya Geladak Selang Yang pasangan Bukabet Nututi 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 Saya itu bingung Ada apa Sudah pekerjaan Yang jelajah Tidak selesai Mau dipaksakan Akhirnya Pemerintah Juga nanti Dampaknya Kurang bagus Baik Pak Robert Singkat saja Ini Ini saya coba Kembali lagi Ketika Ada di Sidak Sirku Pak Robert Begitu Getolnya Bicara ini Proyek ini Tidak layak Maksudnya apa Begini Yang dimaksud Tidak layak Pertama Pemikiran saya Begini Bahwa Pekerjaan itu Sudah sampai Final Sudah finish Dan bisa Dinikmati Ternyata Nilai segitu Itu cuman Bawahnya saja Jadi bukan Rekananya yang Salah Memang sudah Perencana Begitu Bawahnya saja Panjangnya Sekitar 350 Lebalnya 6 meter Nah Itu Kalau Menurut keterangan Konsultan Pengawas Perencana Itu Pondasinya Nanti Tahun depan Nanti Mau Dikerjakan Kembali Tapi Yang perlu Saya pikirkan Saya kemarin Kesana Datang Bukan Masalah Pekerjaannya Dikerjakan Siapa Saya pikir Gini Kajiannya Itu bagaimana Kajiannya Ini Itu Pintu Masuk Dari Arah Barat Ini Lokasi Rout Kalau Namanya Rout Kecepatannya Kan Tinggi Nanti Kalau Ada Orang Dari Egor Itu Mau Masuk Egor Mungkin Mau Renang Apa Mau Kemana Yang Otomatik Nyebrang Jalan Untuk Road Race Itu Berhenti Dulu Road Race Sampain Aja Yang Berhentikan Kendaraan Kencang Lihat Gitu Saya Bingung Saya Berpikir Bingung Artinya Kan Bisa Diberhentikan Dulu Kira Kira Seperti Itu Ya Gitu Menurut Saya Ini Kajiannya Kajiannya Itu Kurangan Dulu Kan Waktu Era Saya Pertama Itu Kan Di Pantai Permata Rencananya Loh Kenapa Bisa Pindah Disitu Ya Kurang Tahu Saya Kurang Tahu Karena Memang Kita Tidak Tunya Uang Kita Cuma Menyarankan Mengawasi Memberi Masukan Kalau Didengar Ya Monggo Tidak Didengar Ya Yang Menting Kita Tugasnya Sudah Memberi Masukan Gitu Baik Pak Robert Terima kasih Kami bisa Berkunjung Kediamannya Ini Harapannya Sedikit Pak Sebentar Lagi Kan Kita Mengakhiri Tahun 2022 Catatan Yang Tadi Sudah Banyak Banyak Bisa Dibacakan Untuk Menjadikan Harapan Di 2023 Kan Tadi Banyak Catatannya Dengan Sisa Mungkin Pemerintahan Balikota Ini Yang Kurang Satu Tahun Ya Mudah Mudah Nanti Lebih Baik Dan Yang Sekiranya Pemerintahan Ini Kalau Emang Sekarang Dianggap Baik Ya Mungkin Bisa Ditingkatkan Lebih Baik Kalau Emang Kurang Mungkin Ditingkatkan Lebih Baik Karena Apa Semua Proses Semua Kebijakan Ini Dampaknya Ke Masyarakat Kami Memang Salah Satunya Wakil Dari Masyarakat Tugas Kami Adalah Mengawasi Mengontrol Dan Apa Itu Anggaran Budgeting Kalau Dinamakan Pencitraan Ya Monggo Kita Harus Pencitraan Kalau Tidak Pencitraan Kita Tidak Dikenah Masyarakat Ada Yang Bilang Pencitraan Iya Memang Pencitraan Kalau Tidak Pencitraan Masyarakat Tidak Tau Bahwa Ini Wakilnya Tapi Tidak Seperti Itu Ya Enggak Saya Sudah 10 Tahun Sudah Bekerja Di Politik Apanya Yang Mau Dicombong Masyarakat Sudah Tau Semua Orang Kalau Tidak Tau Pak Robert Mungkin Orangnya Tidak Pernah Keluar Gitu Aja Oke Baik Terima Kasih Pak Robert Di penghujung Tahun Semoga Tetap Berkarya Demi Propolinggo Yang Lebih Baik Saya Juga Berharap Kedepan Saya Bercita-cita Berkeinginan Pels Itu Harus Lebih Cerdas Cadas Menyikapi Kebijak Kemicari Legislatif Dan lain Sebagainya Eksekutif Karena Kita Semuanya Yang mempunyai Propolinggo Jangan Dewan Saja Yang Disalahkan Pers Juga Pers Juga Penting Karena Tanpa Pers Dunia Ini Hempah Menurut Saya Jadi Saya Mohon Kalau Alergi Saya Datang Tadi Sudah Lari Jadi Saya Berharap Untuk Tahun Depan Pes Lebih Berjaya Lebih Kritis Lebih Cadas Menyikapi Apa-apa Yang Ada Di Di Lapangan Khususnya Kinerja Pemerintah Yang Mengkurang Mari Kita Perbaiki Bersama Jangan Mengkritik Untuk Menjerumuskan Jangan 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 Itu Jangan Itu Politisi Busuk Namanya Terang Bagus Baik Terima Kasih Pak Robert Nah Oke Saudara Itu adalah Bincang-bincang Saya Atau Bincang-bincang Kami Dengan Pak Robert Rianto Anggota DPRD Kota Probolinggo Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo Sekaligus Anggota Komisi Tiga Ada Banyak Catatan Tebal Kayaknya Catatannya Karena Sudah Dua Periode Mencatat Ini Pak Robert Ini Jadi Saya Yakin Catatannya Cukup Banyak Mudah-mudahan Dari Catatan Itu Segera Direalisasikan Semuanya Oke Di penghujung Tahun Saya Bersama Pak Robert Juga Akan Mengucapkan Untuk Warga Probolinggo Untuk Menyambut Tahun Baru Lebih Sukses Lagi Oke Demikian Liputan Kami Dari Probolinggo Jawa Timur CB News Untuk Sampai 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 Terima kasih telah menonton